Intro Gue sebenernya penasaran sih Kok bisa? Lo sama Batu Bata Sama-sama minta Nyokap gue yang jadi walinya Jadi gimana pak? Katanya komplotan mereka udah ditangkep Pak Kita berdua kan saksi sama korban Jadi kita boleh pulang pak Tidak bisa Kami memerlukan kehadiran orang tua kalian Setidaknya wang Luka lo dijahit ya? Enggak Cuma luka dikit Itu lembut banget ngomongnya Sekalian aja Bibirnya dijahit biar gak bisa ngomong Duduk ya? Duduk Ya Kamu kenapa? Gak apa-apa bu Kesel aja Dikit Muka saya udah kayak gini Masih aja dimarah-marahin Ngomongnya ngegas lagi Padahal Saya kan juga gini gara-gara bantuin Rizky Rizky dikroyok sama premen Ya saya bantuin Tapi sekarang apa? Bukannya saya ditanya keadaannya gimana Diperhatiin kek Atau gak khawatir dikit Malah cuek Judes Meselin lagi bu Ibu seneng kalau kamu bisa keluarin unek-unek kamu Paling enggak Kamu lega kan? Pangeran Ibu minta maaf ya Sama kelakuan putri Ya Tapi ibu yakin banget Kalau putri tuh sama sekali gak ada maksud Untuk bikin kamu kesel Kamu gak benci kan sama putri? Tergantung bu Tergantung apa? Ya tergantung Dianya gimana ke saya? Benci dan cinta Bedanya emang tipis banget Sekali kamu ngerasain Juga mengenalnya Sesuatu yang kamu benci Itu bisa berubah jadi cinta Tanpa kamu sadar Benci dan cinta itu beda tipis Maksud ibu apa yang ngomong gitu? Sebenernya Gua sama pangeran gak enak Waktu minta bunawang jadi wali Karena Kita berdua males banget Kalau harus ngelibatin orang tua Pangeran males sama bokapnya Gua males sama nyokap gua Coba bayangin Kalau sampai mereka tahu Mereka pasti panik banget Dan mereka pasti bakal memperkarakan masalah ini Jadi panjang nanti urusannya Iya sih Gua bisa ngerti Sorry ya Kalau gua ngerepotin Gapapa Ki Ibu juga gak keberatan kok Ya yang paling penting kan Kalian berdua gak apa-apa Makasih po Sama-sama Tapi Gua sebenernya penasaran sih Kok bisa Lo Sama Batu Bata Sama-sama minta Nyokap gua yang jadi wali Jadi gimana pak Katanya komplotan mereka udah ditangkep Pak Kita berdua kan saksi Sama korban Jadi kita Boleh pulang pak Tidak bisa Kami memerlukan kehadiran orang tua kalian Setidaknya wali Untuk menyerahkan kalian dalam keadaan baik Apalagi Kalian baru saja Mengalami peristiwa yang nyaris Membahayakan nyawa kalian Ya elah lebay banget sih pak Gak perlu kali gitu-gituan Lagian kita ini kan bukan anak-anak Kita udah dewasa Iya pak Kita juga gak nuntut apa-apa kok Ini sudah prosedur kami Bentar pak Silahkan Pstt Gue gak mau sampe bokap gua tau soal ini Gue juga gak mau nyokap gua tau Ya terus gimana dong Kita minta tolong putri Iya juga sih Dulu kan ibu pernah bantuin gua pas gua di kantor polisi Pasti sekarang dia bantuin gua lagi Gak usah lu ulang lagi ceritanya gua juga udah tau Idih kenapa sih lu Kok sayang sih Oh Kenapain gua sayang sih sama lu Lu ceburu ya Jelas Apaan sih Karena ibu lebih suka sama gue Ya iyalah pilihan yang tepat Tapi Untuk kali ini gua setuju Kita harus kompak dan kita sama-sama harus minta tolong gunawang Tapi Bukan berarti Setelah ini Lo Sama gue Kita gak temenan Lo pikir Dengan lo nolongin gua Kita bisa temenan lagi Enggak Gue cuma utang nyawa satu sama lu Gak tau terima kasih banget aja di orang Terserah Nanti aja gua makasihnya Dasar lah Mobil kering Gak tau terima kasih banget sih lo Harusnya gua tinggalin di jalan tau gak Biar lo terkapar Di ICU sekarang Siapa juga yang gue tadi tolongin sama lu Tapi lo butuhkan bantuan gue Ya iyalah Kalo gak liat nih Dasar Kulkas Eh Kenapa kalian jadi pada ribut Sekarang katakan siapa wali yang bisa kami hubungi Gawang Tapi gue seneng Akhirnya kalian baikkan Siapa juga yang baikkan sama pangeran Gue males Baikkan sama orang yang keras kepala Egois Ki Lo tuh harus berbesar hati Kalo enggak Lo bakal sama kayak dia Makanya gue gak mau jadi kayak dia Gue berusaha jadi diri sendiri Karena Buat apa kita mencintai seseorang Kalo kita harus berpura-pura jadi orang lain Gue setuju banget sama lo Dan gue yakin juga Siapapun orang yang lo cintain Pasti akan bahagia banget sama lo Karena lo baik banget Ki Siapapun itu Dia pasti beruntung banget Yaudah yuk Dim aja lagi Ayo Ayo Gue gak bisa nih Tangan gue sakit Khusus goreng gak adil banget sih Bukannya khawatirin gue juga Malah soker sama silap mobil kering Padahal Kalo gue gak dateng buat ngelangetin Rizky Bisa aja tuh Silap mobil kering udah terkapar di ICU sekarang Apa lo liatin gue? Hei Kapan sih lo? Ger banget Makasih ya Tante Udah mau dateng kesini dan Jadi wali buat kita Dengan senang hati Rizky Oh iya Itu Luka kamu Harus telatin ya Dibersihin Diobatin Supaya cepat kamu Iya Tante Thanks Udah bantuin gue Biasa aja kok Seandainya itu bukan lo yang dikroyokin Tapi orang lain Gue juga pasti manduin Ha